Jumat lalu pada tanggal 8 Desember 2017 telah diadakannya acara UNJ Award yang diadakan di Aula Bung Hatta Gedung Paskasarjana Lantai 2 Kampus A Universitas Negeri Jakarta Dengan tema persembahan prestasi untuk alma mater tercinta Acara ini memberikan penghargaan pada bidang penalaran, seni, olahraga, minat khusus dan kerohanian, pengabdian pada masyarakat, dan pengabdi alumni pada masyarakat Sambutan yang diberikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Prof. Dr. Ahmad Sofian Hanif MPD memaparkan bahwa acara ini merupakan bentuk apresiasi atas prestasi-prestasi yang telah dicapai baik oleh mahasiswa maupun alumni Universitas Negeri Jakarta Acara ini merupakan kali ketiga yang telah diadakan UNJ Award yang berlangsung sejak tahun 2015 Selanjutnya dibacakannya nominator dan juga pemenang dari setiap nominasi oleh beberapa dosen Universitas Negeri Jakarta Yang pertama, pemenang nominasi bidang penalaran, Tita Desyara Fakultas Bahasa dan Seni Yang kedua, pemenang nominasi bidang seni, Waodeheni Fakultas Pendidikan Psikologi Yang ketiga, pemenang nominasi minat khusus dan kerohanian, Nashoikul Ibat Fakultas Ekonomi Yang keempat, pemenang nominasi bidang olahraga, Rifda Irvana Lutfi Fakultas Ilmu Olahraga Selanjutnya, UNJ Award pun memberikan penghargaan apresiasi kepada beberapa komunitas yang telah mengabdi kepada masyarakat Yaitu, Community Development BEM Universitas Negeri Jakarta Community Development Fakultas Ekonomi Rumah Belajar Ceria Komunitas Sosial Pencinta Anak Dan yang terakhir, KSRPMI Universitas Negeri Jakarta Selain itu, adanya nominasi pengabdi alumni kepada masyarakat pun Mendapatkan penghargaan dari UNJ Award Di antaranya, Abdul Aziz, Sharifuddin Yunus, Selamet Sukriyadi, Sumardi, dan Kairul Umam Selamat menikmati 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 Alhamdulillah, saya selamat sekali Aku menurut saya baru tahun ini Masukkan video saya yang sudah masuk nominasi Jangan menyerah Pokoknya kita harus terus berpresas terus Untuk membanggakan Presentasi Negeri Jakarta Bapaknya dari tingkat rasional Dari tingkat dunia juga Kita harus semangat Kita harus semangat Potensi yang kita punya Selamat menikmati karena sebuah hasil itu pelajar prosesnya jadi semangat harus untuk belajar semuanya dapat mengejarnya dan hasilnya acara UNG Award ini berlangsung sangat meriah dengan adanya penampilan dari Radikal Kromo dan acara ini ditutup dengan foto bersama para pemenang nominasi dengan Wakil Rektor 3 Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofian Hanif MPD Terima kasih